Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mawad akan tutorial cara mengecilkan gamis mulai dari bagian lengan pinggang, pinggul dan memendekkan di bagian bawah ini tapi disini saya tidak dengan cara memotong ya teman-teman saya memendekkan gamis ini dengan cara melipat ke bagian dalamnya ya untuk bagaimana cara menjahit dan membuatnya silahkan ditonton videonya sampai selesai ya langkah pertama seperti biasa saya akan membalik dulu bajunya ini lalu saya akan mengecilkan mulai dari bagian lengan ya tapi disini di bagian ujung lengan ini ini sudah dikasih karet ya teman-teman jadi nanti saya akan mengecilkan mulai dari jahitan lengan ini sampai ke bagian kerung lengan ini ya nah untuk di bagian kerung lengan ini nah disini saya akan kurangi sebanyak 2 cm ya untuk teman-teman disesuaikan dengan baju yang akan dikurangi di bagian kerung lengan ini ya lalu kita ambil roll lengkung seperti ini nah ujung roll lengkung ini kita paskan di jahitan lengan seperti ini nah kita paskan seperti ini lalu kita paskan juga di tanda yang kita buat tadi ya setelah itu kita garis ya teman-teman nah seperti ini ya sekarang saya akan mengecilkan di bagian pinggang ya teman-teman nah untuk di bagian pinggang ini disini saya akan kecilkan sebanyak 2,5 cm aja ya untuk teman-teman bisa disesuaikan dengan baju yang akan dikecilkannya bisa 4 bisa 3 cm nanti 2,5 cm di bagian sisi kiri 2,5 cm di bagian sisi kanan kita kecilkan ya teman-teman jadi keseluruhannya ada 5 cm ya lalu kita ambil juga roll lengkung kita paskan di tanda yang kita buat tadi setelah itu kita garis lagi ya teman-teman nah disini kita mempaskan garisannya ini ke jahitan iringan gamis ini aja ya teman-teman nah seperti ini ya dan untuk di bagian sisi satunya juga sama caranya seperti yang saya buat ini ya sekarang saya akan memendekkan di bagian bawah gamis ini ya teman-teman nah disini saya memendekkan gamis ini sebanyak 5 cm ya teman-teman nah 5 cm seperti ini saya tandai dulu tapi karena ini gamisnya tidak saya potong jadi saya tambahin lagi 5 cm ke bagian atas nah jadinya 10 cm ya teman-teman karena nanti saya akan melipat seperti ini jadi tetap yang 5 cm saya pendekkan ya teman-teman nah seperti itu caranya ya lalu kita tandai mulai dari ujung ini sampai ke ujung yang satunya keliling kita buat 10 cm ya teman-teman nah untuk di bagian belakang juga sama caranya kita buat seperti ini ya langkah selanjutnya kita jahit dulu mulai dari pada lengan sampai ke bagian yang kita tandai tadi ya nah sisi satunya juga sama kita jahit juga nah langkah selanjutnya kampuhnya ini kita kecilkan ya teman-teman bagi teman-teman yang tidak mempunyai operas bisa agak dilebarkan sedikit kampuhnya supaya nanti bisa dijahit ke bagian dalam ya teman-teman kalau belum punya operas ya contohnya seperti ini ini saya sisakan sekitar 1,5 atau 2 cm nah di bagian ini kalau teman-teman belum mempunyai operas ini bisa kita lipat ke bagian dalam caranya nah kampuhnya ini kita masukkan ke bagian dalam seperti ini nah lalu kita jahit ya teman-teman tapi ini butuh ketelatenan ya tapi disini saya operas aja ya teman-teman nah ini udah selesai saya operas langkah selanjutnya saya akan memendekkan gamisnya di bagian bawah ya teman-teman nah caranya di bagian jahitan iringan gamis ini disini kita jahit dulu ya teman-teman nah ini saya lipat ke bagian atas seperti ini di bagian ini kita kunci dulu ya nah di bagian ini kenapa kita kunci dulu supaya nanti gak lari jahitannya ataupun jahitan iringannya ini sejajar ya lalu kita cari lagi jahitan iringan gamisnya yang satunya lagi nah barulah dari sini bisa kita jahit keliling ya tapi karena lebar bagian bawah dengan yang saya tandai ini gak sama jadi teman-teman bisa membuat lipatan sedikit demi sedikit seperti ini ya teman-teman supaya jatuh antara bawah gamis dengan yang saya tandai ini nanti sama ataupun sejajar ya nah kita buat lipatan seperti ini untuk lipatannya ini gak ada patokannya ya teman-teman nah ini pintar-pintar kita aja mengatur lalu setelah itu barulah kita jahit ya nah ini udah selesai hasilnya seperti ini dan untuk di bagian lengan dia udah agak ramping dan di bagian pinggul juga udah sama dan untuk di bagian bawahnya hasilnya seperti ini karena disini saya tidak memotongnya tadi melainkan memendekkannya dengan cara melipat ke bagian dalam ataupun menukuk ke bagian dalam ya teman-teman untuk di bagian dalam dia hasilnya seperti ini memang ada lipatan kecil-kecil seperti ini ya teman-teman ini karena supaya jatuh bawahan gamis itu dengan yang saya tandai tadi nanti bisa sama ya jadi ada lipatan kecil-kecil seperti itu ya teman-teman nah jadi seperti inilah caranya mengecilkan gamis mulai dari bagian lengan pinggang dan memendekkan gamis tanpa dipotong di bagian bawahnya ya sampai disini dulu tutorial saya semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan silahkan ditinggal di kolom komentar selamat menikmati